Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, ilmuwan muda Nah, kali ini kita akan membahas seputar judul skripsi seputar skripsi yang unik terkait virus corona coronavirus Nah, sudah kenal kan apa itu namanya coronavirus? Kalau belum tahu, pengen tahu, nanti kita akan kupas sedikit di sini juga ya Oke, yang belum subscribe channel ini, jangan lupa let's subscribe agar mendapatkan info terbaru dari kami mendapatkan video yang tentunya bermanfaat untuk kalian semua Oke, langsung saja kita saksikan video yang satu ini Check it out Nah, oke teman-teman, kalau kita membahas seputar coronavirus ya pasti kalian sudah tahu kan virus ini yang disebar maksudnya yang awalnya itu tersebar dari daerah China, dari negara China, dari Wuhan ya Nah, oke teman-teman ya, kalau kita coba googling tentang skripsi ya skripsi tentang corona, kata kuncinya ya Bentar, oke kita coba ngetik di google skripsi tentang corona Nah, lalu kita searching Nah, disini ada hal unik yang muncul teman-teman Nanti layarnya saya tampilkan di samping ini ya Di bagian yang kedua Shred Kita klik bagian yang kedua Ini tulisannya Skripsi Corona Raisa Wijayanti Bentar, ini sedikit loading ya Oke, loading Nah, kita akan menemukan hal yang unik Yaitu muncul judul skripsi yang ditulis oleh mahasiswa YN Salatiga Nah, ini namanya Corona Raisa Wijayanti Jadi, kalau kita browsing skripsi tentang corona itu ada yang lucu teman-teman Yang muncul adalah skripsi yang ditulis oleh Mbak Corona Raisa Wijayanti Jadi, google ini sangat pinter Bahkan sampai Nama mahasiswa itu Dimunculkan di bagian kedua Coba, bayangkan Tapi kita akan Membahas yang lain Bukan bahas ini ya Oke, untuk skripsi yang pertama adalah Skripsinya Andila Ramadhani Nah, kita mulai membahas skripsi yang Dia membahas tentang Corona Judulnya seperti ini Implementasi Surveillance Middle-AIDS Respiratory Syndrome Coronavirus Di kantor kesehatan Pelabuhan kelas 1 Surabaya Wilayah Kerja Juwanda Nah, ini adalah skripsi Oleh mahasiswa Bagian epidemiologi dan biostatistika Biostatistika Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat ya Universitas Jember Nah, skripsi ini ditulis Diselesaikan pada tahun 2015 Teman-teman Nah, oke Skripsi ini maksudnya gimana? Jadi, skripsi yang terkait ini kok Tahun 2012 Katanya Corona kan tahun sekarang kan Ngetrendnya kan Padahal Corona itu sebenarnya Dari dulu sudah ada Cuma Ceritanya beda gitu Nanti saya ceritakan di akhirnya Jadi, skripsi ini Tertulis bahwa Surveillance adalah kegiatan pengumpulan Pengolahan, analisis, dan Interpretasi secara terus-menerus ya Interpretasi secara terus-menerus Dan sistematik Terhadap data kesehatan Yang dibutuhkan untuk Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program kesehatan masyarakat Jadi, Mbak Andila ini meneliti ya Tentang penyebaran penyakit MERS-Cov Jadi, yang middle-ass respiratory Syndrome Coronavirus tadi itu Itu virus MERS Yang menyebar ke Indonesia Termasuk wilayah Jatimur Dengan jumlah jam haji cukup besar Serta adanya penemuan Dua kasus suspek Jadi, ini kaitannya dengan jam haji juga ya Penelitiannya di Bandara Internasional Juanda, Surabaya Jadi, Mbaknya itu meneliti Di Bandara Internasional Juanda itu Mereka yang datang pergi haji itu Seperti apa sih Terkait Kaitannya dengan Penyebaran virus Corona ini Waktu itu ya Jadi, seperti itu Jadi, penting banget Corona ini Untuk diteliti memang ya Oke, lanjut teman-teman Skripsi yang kedua adalah Skripsi yang ditulis oleh Patria Arief Bijaksana Nah, skripsi ini Ditulis oleh Mahasiswa Uner ya Jadi Kak Patria ini adalah Mahasiswa dari Uner Skripsinya judulnya adalah Pendekatan Numerik Pada Model Penyebaran SARS Dengan adanya Suku Difusi Menggunakan Method of Lines Jadi, ini dari Apa? Program studinya Matematika Jadi, kan numerik Jadi Coronanya gimana? SARS itu tadi Termasuk Corona itu SARS Kalau ingin tahu SARS kepanjangannya apa Coba Kalian googling ya Jadi, disini intinya Mahasiswa dari Matematika Juga membahas Seputar Coronavirus Jadi, seperti itu Ini pada tahun 2015 Tahunnya sama dengan Yang Mbak Andila tadi Jadi, waktu itu Memang waktu Booming-boomingnya Corona yang Di Timur Tengah Sekarang kan Corona lagi Di daerah Cina Beda lagi Jadi, tentunya Kalian mahasiswa Yang ingin bahas tentang Corona ini Bisa banget Dari jurusan apapun Silahkan disesuaikan Nantinya Supaya skripsi kalian itu Bermanfaat Seperti itu Oke, teman-teman Lanjut skripsi yang ketiga Adalah skripsi yang ditulis oleh Kak Mujianti Dari Uwin Syarif Vidya Tumoh Jakarta Nah, judulnya seperti ini Pemodelan Matematika Penyebaran Penyakit Middle S Respiratory Sindrom Coronavirus Atau Melskopf tadi ya Dengan penggunaan Masker Kesehatan Dan Vaksinasi Jadi, ini Sama Program Sudina Ajalah Matematika Jadi, sebelumnya Matematika Ini juga Matematika Ceritanya seperti apa? Mari kita coba lihat Diabstraknya Oke, oke Bentar Diabstrak Nah, diabstrak Tertulis seperti ini Penelitian ini itu Mengembangkan Model Penyebaran Penyakit Merskopf Menggunakan model SEIR Yang ditambahkan Faktor penggunaan Masker Kesehatan Dan Vaksinasi Sebagai upaya Pencegahannya Nah, populasinya Dibagi menjadi 6 Populasi Yaitu Sepopulasi rentan Tidak menggunakan Masker Kesehatan Dan menggunakan Masker Kesehatan Dan lain sebagainya Nah, intinya Kak siapa tadi? Kak Mujianti ini tadi Juga sama Meneliti tentang Penyakit Coronavirus Pada tahun berapa? Skripsi ini tertulis Pada tahun 2019 Nah, terbaru skripsinya 2019 Tapi Sepertinya skripsi ini Mengacu data Pada Waktu yang dulu ya Data yang hampir sama Dengan skripsi yang 2015 tadi Jadi ini belum spesifik Membahas ke 2019 Yang terjadi di Wuhan Kemarin Nah, untuk kalian Bisa membahas Yang terjadi di Wuhan Karena Ada data khusus Terkait Apa ya Terkait Coronavirus Yang terjadi di Wuhan Itu yang disampaikan Oleh Salah satu Dosen dari UNER Nah Oke teman-teman Lanjut Seperti yang saya katakan tadi Ada berita terbaru Terkait Perkembangan Virus Corona ini ya Dari tahun ke tahun Sampai akhirnya sekarang Muncul lagi di daerah Wuhan ya Ini disampaikan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Hewan FKH Dari UNER Yang juga Beliau itu ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nama beliau adalah Profesor Dokter Suwarno DRH MSI Nah Seperti itu Seperti ini teman-teman Redaksinya Ini saya dapatkan Di news.uner.ac.id Nanti linknya Bisa kalian lihat Di deskripsi ya Jadi selama Beberapa pekan terakhir Dunia itu Telah dikejutkan Dengan wabah Penyakit Corona ini Yang terjadi di Wuhan Provinsi Hubei China Pada tahun Tepatnya Desember 2019 Kemarin Sekarang sudah tahun 2020 Sudah ganti tahun Tapi masih Viral-viralnya Sampai saat ini Korbannya juga Masih ada Seperti itu Nah Jadi Kalau dia mati Dari mikroskop Virus Corona ini Memiliki karakteristik Seperti mahkota Atau yang ditandai Dengan spike protein Jadi Virusnya seperti Mahkota Bulek gitu Di sekelilingnya Ada protein Nah proteinnya Itulah sebagai reseptor Yang mempengaruhi Infeksi pada manusia Nah Jadi sejarahnya Ini teman-teman Sejarah singkatnya Corona itu Pertama kali Ada Pada tahun 1960 Jadi untuk kalian Yang baru tahu Tentang Corona Jangan kalian anggap Corona itu Tiba-tiba muncul Gitu Enggak gitu Dulu sudah ada Tahun 1960 Dia diidentifikasi Sebagai Corona juga Penyebab flu Seperti itu Pada tahun 2002 Terus muncul lagi Tapi masih belum Dianggap fatal Artinya Belum mematikan Apalagi bagi manusia Seperti itu Teman-teman Lalu Pas keadanya SARS-CoV Di Cina Nah Setelah ada Kejadian kemarin Nah para pakar itu Lalu mulai bingung Seperti itu Mulai melakukan Melitian-melitian Lebih lanjut Dan Muncul-muncul lagi Muncul lagi Di daerah timur tengah Juga muncul Seperti itu Nanti untuk gambar virusnya Kami tampilkan sedikit Di sini ya Kalau kalian ingin tahu Lalu Ini Virus Corona Sudah ditemukan Sejak lama Baik pada manusia Maupun hewan Nah sebagai contohnya Ungkas, kalkun, babi, tikus, kucing Dan lain sebagainya Seperti itu Tapi pada tahun 2019 ini Yang terjadi di Cina Kemarin itu Disebut dengan Novel Corona Virus Atau Encov 2019 Encov ya teman-teman Sudah banyak di berita-berita Yang membahas itu juga Terus Kita scroll ke bawah Di beritanya itu Ada yang menjelaskan Ini Kalau dulunya Virus Corona ini Kan tergolong Hose spesifik Hose spesifik itu Maksudnya gimana Hanya bisa menginfeksi Antar binatang Atau antar manusia saja Jadi kalau Di binatang Ya binatang ke binatang Gitu Kalau manusia Ya manusia ke manusia Seperti itu Tetapi dengan adanya Proses mutasi Mutasi genetik Seperti itu Untuk kalian yang biologi Pasti paham ya Memungkinkan Untuk menginfeksi Makhluk hidup lain Nah Jadi Dia dari hewan Bisa menginfeksi Ke manusia Seperti itu teman-teman Untuk penangannya Sendiri Gimana Untuk penanganannya Sendiri Seperti apa Nah Sampai saat ini Biasanya yang terkena itu kan Di isolasi Di ruangan khusus Tersendiri Tidak boleh Istilahnya Berkomunikasi Berkomunikasi dengan Orang lain Sebelum Dia benar-benar Dinyatakan Sembuh Total Gitu Seperti itu Nah perbedaannya Dengan yang sebelumnya Virus yang sekarang ini Seperti apa sih Yang sekarang ini tuh Katanya Itu ada yang mengatakan Berasal dari Kelalawar Ini kata Beliau yang Dari Uner tadi Itu katanya Berasal dari Kelalawar Sementara Yang dulu Pernah ada Merskov itu Dari Unta Teman-teman Nah Lalu Kesimpulannya Apabila 2019 Enkov itu Mengalami mutasi Pada Kelalawar Lalu Berlanjut ke Ular Dan berakhir ke Manusia Jadi pernah Ditelitikan ya Suga itu Dari awalnya itu Dari Kelalawar ya Lalu dia Menginfeksi ular Akhirnya Menginfeksi ke Terakhir ke Manusia Seperti itu Teman-teman Lalu Karena itu Masyarakat Disarankan Untuk Menghindari Konsumsi Satwa Liar Kurang Lebihnya Seperti itu Teman-teman Jadi Cerita tentang Virus Corona Coronavirus Yang sedang Viral-viralnya Saat ini Jadi Untuk Kalian Yang baru Tahu Tentang Coronavirus Kalian Anggap Virus Itu Hanya Disebabkan Karena Orang-orang Cina Jangan Berpikir Demikian Karena Virus Itu Sejak Tahun 19 Berapa Tadi Kan Sudah ada Cuma Dia terus Bermutasi Sampai Saat Ini Oke Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Semua Oke Teman-teman Itu Tadi Seputar Skripsi Yang Membahas Tentang Corona Seputar Cerita Singkat Tentang Virus Corona Itu Apa Untuk Kalian Yang Pengen Tahu Lebih Lanjut Tanya Tanya Silahkan Tanya Di Kolom Komentar Juga Bisa Atau Searching Di Google Juga Banyak Yang Info Yang Kalian Dapatkan Itu Di Cross Check Dulu Jangan Sampai Hoax Jangan Sampai Hoax Oke Cukup Sekian Share Ke Teman-teman Kalian Semua Salam Dari Kami Salam Ilmuwan Muda See you Skripsi Tentang Corona Kata Kuncinya Bentar Akan Menemukan Hal Yang Unik Yaitu Muncul Judul Terus Lanjut Ke Skripsi Yang Kedua Ada Juga Yang Terjadi Di Wuhan Itu Yang Disampaikan Oleh Salah Satu Dosen